Assalamualaikum Sobat Nongkrong Senusantara Bismillahirrahmanirrahim Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan Kebanyakan dari kalian tidak bersentuhan dengan kenyataan Kalian berpura-pura mempraktikan Islam Sedangkan pada kenyataannya Kalian tidak mengamalkannya secara sungguh-sungguh Celakalah kalian Kalian hanya menyandang nama Islam saja Tetapi tidak mendatangkan kebaikan apapun Karena kalian melalekannya Kalian mungkin melaksanakan syariat Tetapi hanya pada lahirnya saja Tanpa pengalaman batin Pengalamanmu hanya di lapisan lahir Sehingga tak bernilai sama sekali Bentuklah hiriyah kalian mungkin berada di mihrok Tetapi wujud batin kalian sedang pamer atau riyah Dan kalian sedang berbuat menafik Dari permukaan kalian dipandang soleh Dan penuh pengabdian kepada Allah Padahal kenyataannya Tidak karena wujud batin kalian penuh dengan hal-hal haram Kalian mungkin melihat diri kalian bersih dari noda Dalam pandangan para ahli syariat Tetapi bagaimana mungkin kalian dapat lolos Dari keadaan tak tercelah pada pandangan para ahli ilmu Atau ahlul ilmu Para ahli ilmu mampu melihat mereka dengan cahaya Allah Dan mengenali kebenaran atau al-haq Jika dilihat oleh mata kaum awam Mungkin kalian adalah orang-orang yang melaksanakan sholat Berpuasa Selalu bertasbih Membayar zakat Menunaikan haji Berperiak warak Bertakwa dan zon Namun sebaliknya Jika dilihat oleh ahli ilmu Kalian adalah orang-orang munafik Dajjah dan penghuni neraka Mereka mampu melihat puing-puing kehancuran rumah-rumah kalian Dan bangunan agama kalian Mereka mampu melihat tanda-tandanya Melalui wajah-wajah kalian Namun Untuknya Mereka tidak mengatakan apapun kepada kalian Kedekatannya kepada Allah Membuat mereka telah menutup mulut mereka Karena perlindungannya telah membuat lidah-lidah mereka tertahan Karena itu Kalian harus mengamalkan hakikat Islam Agar iman bisa datang kepada kalian secara sempurna Kemudian mampu menumbuhkan Keyakinan kalian Memahami ma'rifatullah Mampu melakukan menajat Dan muhadasah kepadanya Maka Gunakan akal sehat kalian Janganlah kalian puas hanya dengan bentuk-bentuk luar ibadah semata Kerjakanlah kewajiban-kewajiban kalian Lakukan dengan tulus Sebab Dengan begitu Kalian akan diselamatkan Syih Abdul Qadir Al-Jailani Dalam kitab Jala Al-Khadir Terima kasih telah menonton